FANTIME WITH ME Asia Tenggara dan memiliki bulu yang indah dengan warna yang mencolok. Merak termasuk dalam keluarga ayam dan merupakan satu-satunya jenis burung yang memiliki bulu warna biru dan hijau. Merak jantan memiliki ekor yang sangat panjang dan bercabang yang dapat dibuka menjadi layar. Merak jantan menari dan memamerkan bulu mereka sebagai bagian dari upaya untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Burung merak dapat hidup hingga usia 20 tahun atau lebih dalam penangkaran. Meskipun mereka bisa terbang, merak biasanya lebih banyak berjalan atau berlari di permukaan tanah. Merak jantan memiliki suara yang cukup keras dan melengking, sedangkan merak betina biasanya lebih tenang. Merak termasuk hewan yang cerdas dan dapat dilatih untuk melakukan trik dan gerakan-gerakan yang menarik. Tahukah kamu, merak adalah burung yang sangat cantik dan menarik perhatian karena memiliki bulu berwarna-warni yang cerah dan ekor yang sangat panjang dengan bulu yang indah. Meskipun terkenal dengan keindahannya, merak sebenarnya cukup agresif. Habitat merak ialah merak hidup di hutan, sabana, dan padang rumput di Asia Tenggara. Mereka dapat ditemukan di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Merak adalah hewan omnivora, artinya mereka memakan tumbuhan dan hewan kecil. Mereka juga suka memakan buah-buahan, biji-bijian, dan kadal. Kudanil Hipopotamus Kudanil merupakan hewan air besar dengan bentuk tubuh yang khas dan hidup di daerah tropis Afrika. Kudanil merupakan hewan terbesar kedua di Afrika setelah gajah. Kudanil dapat menutup mata, lubang hidung, dan telinga saat berada di bawah air selama beberapa menit. Kudanil merupakan hewan yang sangat agresif dan sangat melindungi anak-anaknya. Kudanil memiliki kelenjar minyak khusus yang menghasilkan zat kemerahan, yang berfungsi sebagai tabir surya alami untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Kudanil adalah hewan yang sangat sosial dan sering berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari beberapa ekor kudanil. Meskipun disebut kudanil, mereka sebenarnya tidak bisa berenang, melainkan melompat di dasar sungai atau berjalan di dasar sungai yang dangkal. Kudanil memiliki gigi yang sangat tajam dan kuat. Gigi tersebut dapat tumbuh hingga sepanjang 50 cm. Tahukah kamu bahwa meskipun ukurannya besar, kudanil ternyata bisa berlari dengan kecepatan hingga 30 km per jam di darat. Kudanil hidup di sungai, danau, dan rawa-rawa di Afrika Sub-Sahara. Habitat kudanil biasanya terletak di daerah yang banyak ditumbuhi tanaman air dan memiliki akses mudah ke tempat yang cukup untuk berjemur dan makan. Kudanil merupakan hewan herbivora dan makanannya utamanya adalah rumput. Selain rumput, kudanil juga memakan tanaman air, seperti daun dan batang tumbuhan air. Kepiting, krap. Kepiting adalah hewan yang memiliki ciri khas tubuh yang keras dan dilindungi oleh cangkang yang kuat. Hewan ini memiliki sepasang kaki yang panjang dan kuat, serta sepasang cakar yang digunakan untuk mencari makan dan membela diri. Kepiting termasuk dalam kelompok crustacea. Hewan ini memiliki banyak jenis dan ukurannya bervariasi, dari yang kecil dengan panjang tubuh kurang dari 1 cm hingga yang besar dengan panjang tubuh mencapai 4 meter. Kepiting dikenal sebagai hewan yang memiliki rasa daging yang lezat dan menjadi bahan makanan yang populer di berbagai negara. Kepiting juga digunakan dalam industri kuliner dan menjadi makanan yang populer di beberapa negara. Kepiting memiliki cakar yang sangat kuat sehingga bisa memecahkan kerang dan kulit hewan lainnya dengan mudah. Beberapa jenis kepiting bisa bergerak dengan cepat melalui darat dan air, sehingga mereka dianggap sebagai hewan amfibi. Kepiting terkenal dengan generasi anggota tubuhnya yang luar biasa cepat. Jika kehilangan cakar atau kaki, mereka dapat meregenerasinya dalam waktu yang singkat. Kepiting juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan gerakan dan suara. Mereka bisa menghasilkan suara dengan menggesekkan cakar dan memproduksi suara dengan gelembung udara di sekitar insang mereka. Bukah kamu? Kepiting jantan memiliki cakar yang lebih besar dari kepiting betina dan biasanya digunakan untuk menarik perhatian betina saat kawin. Kepiting adalah hewan air yang hidup di sekitar pantai dan perairan laut di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di perairan yang dangkal seperti estuari, rawa, sungai, dan muara sungai hingga kedalaman laut yang lebih dalam. Kepiting tergolong hewan omnivora sehingga mereka bisa memakan berbagai jenis makanan mulai dari pelangton dan ikan kecil hingga tumbuhan dan bangkai hewan. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan merak, kuda nil dan kepiting. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.